Kemudian ada yang berkata juga syubhad berikutnya Abu Bakar dulu isbal dan Nabi SAW biarkan Syubhad yang pertama tadi katanya larangan itu terikat dengan kesombongan Kita katakan isbal yang sombong ada hukumannya Sekadar isbal tanpa kesombongannya juga ada ancamannya Menjadikan kedua-duanya terlarang Hanya saja larangan isbal dalam keadaan sombong itu lebih berat Kenapa? Karena menggabungkan dua dosa Dosa isbalnya dan dosa sombong Nah sekarang yang kedua syubhadnya Abu Bakar dulu isbal Dan Nabi SAW membiarkan Maka kita katakan ini pendalilan yang tidak tepat Kita bawakan hadisnya agar permasalahan ini bisa lebih jelas Ketika Nabi SAW bersabda Barang siapa yang mengulurkan pakaiannya karena kesombongan Maka Allah tidak akan menoleh kepadanya pada hari kiamat Abu Bakar berkata Bagaimana denganku salah satu bagian sarungku itu tetap turun Jadi saking kurusnya beliau Beliau pakai sarung kencang jam askrin Namun ketika berjalan pasti turun sebelah sarung tersebut Yang menjadikan itu selalu berada di bawah mata kaki Selalu turun harus setiap saat aku angkat Namun ada keadaan yang terkadang aku lalai Tidak sempat mengangkatnya Bayangkan khawatirnya Abu Bakar Maka Nabi SAW bersabda untuk beliau Lasta mimman yasna'uhu khuyala Adapun engkau wahai Abu Bakar Bukanlah orang yang sengaja melakukannya dengan kesombongan Disini asyik benar-benar memberikan sebuah bantahan yang lembut Namun mengena jamaah sekalian Boleh kamu isbal atau berdalil dengan hadisnya Abu Bakar dengan tiga syarat Sebagaimana yang Nabi sebutkan dalam keadaan Abu Bakar Yang pertama Yang isbal salah satu bagiannya saja dan tidak dua-duanya Karena Abu Bakar tidak pernah dalam keadaan kedua sisi pakaiannya itu turun Namun selalu salah Salah satunya Berarti kalau pakai celana isbal Yang satu di atas mata kaki jam asli yang satu doang yang terselur Yang kedua Kamu sudah berusaha untuk angkat terus Tidak sengaja untuk mengulurkan Tapi selalu berusaha untuk diangkat Namun jatuh lagi Diangkat namun jatuh lagi Ini syarat yang kedua Syarat yang ketiga dan ini yang betul-betul menohok Ya maaf sekalian Minta persaksian Nabi Kalau memang di dalam hatimu tidak ada kesombongan Kalau ada persaksian atau tazgiyah dari Nabi Bahwasannya engkau tidak sombong dalam melakukan hal tersebut Maka boleh kamu isbal Yang ketiga ini mungkin atau tidak Tidak mungkin Abu Bakar mendapatkan persaksian Nabi Kalau beliau tidak sengaja tidak memaksudkan Dan beliau tidak sombong Ada pun kita, kita tidak ada jaminan tersebut Jadi hanya dalam keadaan ini saja Tidak pernah kita sengaja Oleh karena itu kalau ada orang yang berkata Oh kita pakai selimut juga tertutup Mata-mata kaki Maka jelas sekarang maksudnya disini Bukan ke arah situ kita membawain Ya kalau ketidak sengajaan menjadikan itu tertulur Tertutup dan kita selalu berusaha untuk mengangkatnya Maka itu boleh dan konteksnya adalah pakaian Kemudian kaos kaki menutup mata kaki Beda kasusnya yang namanya mengulurkan itu dari atas ke bawah Bukan dari bawah ke atas Sementara kaos kaki itu dari Dari bawah ke atas Intinya berserah sudah kepada hukum Allah Ya Tidak usah banyak ngeles Karena bagaimanapun kita berusaha untuk mengelak Kita tidak akan pernah mampu mengalahkan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagaimanapun kita berusaha mencari celah Ujung-ujungnya kita tetap akan terpojokan Karena ini adalah hukum yang Allah turunkan Dari atas langit ke tujuh Dari zat yang maha mengetahui tentang kemaslahatan kita Hamba-hambanya Jadi kita katakan tidak diperbolehkan Isbal dalam setiap keadaan Ya kalau dia dibarangi oleh kesombongan Maka hukumnya lebih berat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!